Orang yang ketika dia punya pekerjaan, punya tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan dan dia mempersiapkan tanggung jawab itu dengan dia menghitung sebelum dihitung sama pengawasnya dia sudah, oh ini gak ada kerugian, ini selamat, ini selamat, ini selamat, gak ada kerugian, ini gak ada kerugian ada pengawas datang gak panik dia mau diperiksa? silahkan periksa mau dicek? silahkan mau lemari dibuka? buka semua lemari komputer? buka, gak ada yang takut karena dia sudah mempersiapkan, sudah menghisap, sudah menghitung, sudah menulis oh ternyata saya bekerja ini sesuai dengan target saya bekerja sesuai dengan garis-garis pekerjaan saya mau diperiksa kayak apapun, tenang, dia gak ada panik beda sama orang yang gak pernah menghisap, gak pernah menghitung pekerjaan dia ketika dicek, datang pengawas dari luar kantor atau dari mana waduh, jok-jok ketemun, jok-jok nanti ini wah ini nanti rugi, nanti saya dimarat, ini saya dipecat, nanti saya gak punya pekerjaan panjang ceritanya, deg-degan hatinya, ini seperti itu apalagi nanti yang jadi pemeriksaannya bukan manusia yang memeriksa nanti itu Allah subhanahu ala orang kau sudah diperiksa, Allah mau nyembunyi kenapa jangan lagi yang engkau sembunyikan dibalik kantongmu, dibalik bajumu yang terbetik di hatimu aja Allah tahu kok ya mau kau sembunyi kenapa makanya dari itu isap makanya orang-orang soleh itu mereka tahu kayak Alimam Abdullah Al-Haddad, sahib Al-Ratib Alimam Ali bin Abi Talib, karramallahu wajah para ulama salafun salih mereka gak ada takut sama hisap gak ada takut sama kematian karena mereka tahu bahwa saya sepanjang hidup saya sudah saya hitung insyaAllah ketika saya berhadapan dengan Allah ketenangan yang akan saya hadapi kegembiraan saya berjumpa dengan kekasihku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bagaimana 1438, sekarang 1439 sudah kita evaluasi sudah kita isap sudah kita hitung mau masuk ternyata wah kemarin 1438 kacau balong kalau dibuat rapot kobongan rapotnya banyak merahnya kalau sudah rapot kobongan gitu bagaimana bisa gak naik kelas kita kalau gak naik kelas di dunia masih enak gak naik kelas di dunia misalnya seorang dari kelas kelas 1 mau gak naik kelas 2 masih kumpul ketemu orang kalau di akhirat gak naik kelas itu repot pak soalnya kelasnya cuma 2 kalau gak surga ya neraka gitu loh kalau gak surga ya neraka kalau saudara gak naik di surga ya kemana? ya wali yagubillah gak ada pilihan lagi gak ada balik ke dunia lagi gitu loh repotnya itu disana jadi makanya jangan macam-macam sama kehidupan dunia karena di alam setelah kita mati itu cuma 2 pilihan gak ada pilihan ketiga cuma ada dunia eba cuma ada surga ya neraka wis selamat menikmati